Seng Jung Ki Kuak Beda Drastis Balas Dendam di Vincenzo dan di Innocent Man Seng Jung Ki menjalani wawancara dengan channel youtube majalah Arena Korea pada 28 April lalu. Dalam kesempatan itu, aktor kelahiran tahun 1985 ini membahas berbagai proyek akting di sepanjang karirnya dalam dunia hiburan. Seng Jung Ki awalnya merasakan kemiripan dengan karakter Kang Maru di The Innocent Man. Sepertinya aku mampu menanggung banyak hal dengan baik, seperti Kang Maru di The Innocent Man, aku melihat beberapa kesamaan dalam hal itu, tuturnya. Namun Seng Jung Ki tidak serta-merta merasa dirinya sangat mirip dengan Kang Maru karena ada perbedaan jelas yang dirasakannya. Tetapi secara umum aku merasa sulit untuk bertahan ketika dihadapkan pada sikap kasar yang melampaui akal sehat, imbuhnya. Seng Jung Ki pun mulai membahas perbedaan balas dendam di The Innocent Man dan Vincenzo. Ketika aku sedang syuting Vincenzo pada tahun 2021, aku merasakan banyak kepuasan karena pada akhirnya aku harus membalas dendam pada orang-orang itu. Ungkapnya. Saat syuting The Innocent Man, aku sangat ingin membalas dendam secara mendalam, tapi akhirnya menahannya ketika akhirnya mencapai target balas dendam. Aku hanya menelannya kembali ke dalam. Imbuh aktor yang kini sudah memiliki seorang putra itu. Namun Seng Jung Ki tidak menampik kalau dirinya memikirkan The Innocent Man ketika syuting Vincenzo karena kedua karakternya sama-sama fokus membalas dendam. Saat Vincenzo membalas dendam, dia melakukan sepenuhnya. 100% balas dendam, rasanya luar biasa. Seperti saat kamu meminum pil untuk sakit perut dan akhirnya merasa lebih baik. Tambahnya. Seng Jung Ki membahas perannya sebagai Jin Do Jun dalam Reborn Rich 2022. Jin Do Jun pada dasarnya menjalani kehidupan keduanya mengingat segala sesuatu dari kehidupan sebelumnya. Itu adalah karakterku, tetapi aku benar-benar memikirkannya sampai kepalaku akan meledak sambatnya. Seng Jung Ki merasa hidup terasa terlalu rumit jika dirinya benar-benar menjadi Do Jun. Apa yang aku sadari kemudian adalah lebih baik hidup sekali tanpa penyesalan, lakukan saja apa yang kamu inginkan. Aku tentu saja tidak membutuhkan kehidupan kedua, bungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!